Paham gak kamu? Saya gak peduli mau kamu semengerikan apapun betulnya. Saya gak peduli. Belum kalian nonton video ini, kalian wajib mencet tombol subscribe, karena dengan subscribe kalian berarti support channel ini. Terima kasih. 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 coba cari tempat untuk nge-camp, sobat doror dimana cari tempat untuk nge-camp apa mungkin di bawah sana, sobat doror ya cari tempatnya itu yang sulit ya karena aku dari sana, sobat doror ya aku tuh dari sana tadi jalan dari tatarannya masih rata, tiba-tiba tuh langsung kayak ke bawah terus nanti ke atas kayak bukit, sobat doror tiba-tiba ya makanya kan sebenarnya warga bilang jangan terlalu kesana, karena ada jurang ya ini jurangnya, sobat doror ini jurangnya, ini disananya datar, aku kira datar terus kan, sobat doror ya ternyata waktu lagi aku jalan, terus jalan kan barangkali ketemu petilasanya yang dimaksudkan, kan aku bilang sama sobat doror, bahwa ada petilasan disini yang memang jadi ciri khas yang aku tuh gak tau gitu loh, barangkali ada petilasanya kan aku pengen lihat, sobat doror eh ternyata gak ada malah jalan-jalan kayak gini, sobat doror ya oke lah, aku akan coba cari tempat untuk dirintedah, semoga kalian stay tune terus jangan skip-skip videonya, pokoknya tonton sampai akhir dan jangan lupa sawer ya kalau mau sawer, terima kasih enggak ya, enggak apa-apa, sobat doror pokoknya, stay tune terus terima kasih sobat doror ya yuk kita jalan lagi kita akan coba cari tempat untuk mendirikan tendanya oke, let's go gila, disini lumayan dingin banget sobat doror ya wah, gila, mantep selamat menikmati 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 oke, sobat doror jadi saya coba ngecamnya disini sobat doror ya dan ini kok aku ngerasa bahwa berbeda banget ya sobat doror hawanya ketika di mulut hutan dan disini sobat doror dan saya itu lagi auto fokus sama suara di area sebelah sana sobat doror kalian denger nih kayak ada suara dangdut sobat doror ya dan aduh puji Tuhan aku gak ngerasa jadi merinding ya ketika mendengar suara seperti itu cuma ini gak akan berlaku malam sobat doror ini tuh sudah ketika nanti ini kan sudah lagi maghrib ya ini kan jam 5 sudah lagi maghrib habis itu semua sudah hilang sobat doror dan ini akan menjadi hal yang aduh karena saya dari kemarin itu beberapa hari lalu tempoh lalu kan saya buat video disini udah dua kali sobat doror ya dimana saya buat di pertama kali itu saya mengembalikan itu memang bawanya gak enak ketika saya keluar tapi ketika sore ini saya ngerasa merinding cuma gak semerinding malam sobat doror cuma kayaknya ketika malam bakal jadi malam yang sangat dahsyat sobat doror ya tapi yaudahlah teori bodo amat juga dan aku ngerasa disini tuh bawanya campur haduk ya sobat doror ya karena saya ngerasa disini tuh bener-bener liar banget tanpa adanya campur tangan manusia sama sekali disini kalau kalian bisa lihat ya ini tuh bener-bener liar pake banget sobat doror ya dan suara-suara dangdut dari desa sebelah sana dan kalian bisa tau ya jarak antara saya dengan desa jauhnya minta ampun sobat doror tuh saya pun naruh mobil akhirnya di area hutan sana itu mulut hutan sobat doror ya yang waktu aku ngecam pertama kali itu di sana disana aja nah itu bisa kedengeran suaranya karena anginnya nih anginnya berhempus kesini sobat doror aku sebenarnya suara dangdutnya itu terus akan sampai malam tapi kayaknya itu adalah mustahil sebetulnya karena ketika sudah malam semua akan hending semua akan sepi semua akan membuat bulu kuduk merinding di area sini sebetulnya tapi ya udahlah gak apa-apa yang penting tujuan aku visi misiku yaitu ingin bertemu dengan sosok pocong itu di area sini entah itu yang menguasai entah itu yang mungkin bisa aja itu yang memang memegang sini tapi yang penting aku ingin bertemu dengan sosok itu bukan sosok yang lain sobat doror semoga bisa terwujud lah oke sobat doror jam-jam segini paling enak apa-apa paling enak yaitu kita oseng-oseng oseng-oseng makan dulu ya santai dulu chill dulu sobat doror ya makan apa ikuti saya terus no skip-skip let's go sobat selamat menikmati 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 apakah ini beneran kucing dari dunia kita atau dari dunia astral selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 tapi emang dari sebelah sana tuh kayak ada suara-suara terus sobat-sobat dan ini semakin gelap semakin gelap sobat-sobat sana kalah ini sobat-sobat oke karena ini maghrib aku putuskan untuk langsung masuk ke teda dulu untuk tenangin diri karena bahaya juga kalau maghrib-maghrib aku malah notice suara-suara apapun sobat-sobat-sobat ya sekalian aku makan sobat-sobat-sobat-sobat-sobat ya sana tuh kayak ada yang gerak-gerak sobat-sobat-sobat-sobat sini nih sumpah ini merinding banget tau gak tau bener dugaan aku, semakin malam apalagi kalau gini ya perpindahan, kayak perpindahan dari sore ke malam itu, hawa itu semakin aduh, ya ampun ya ampun, yuk sobat teror ini maghrib-maghrib, aku kuruskan untuk masuk ke dalam tenda dulu, yuk apa tadi tuh suaranya keras banget dari sebelah sana nih sobat, dari sebelah sini nih terima kasih oke, sobat teror mumpung maghrib-maghrib kan ya asen masih berkumandang, tadi aku habis cek kafe, ternyata ini jam 17.56 sobat teror, pas banget, dan aku teruskan untuk makan aja sobat teror ya, biar sambil nunggu asen juga, dan nanti aku udah selesai makan, asen juga sudah selesai habis ini aku bakal setelah asen selesai, habis makan aku cuci dulu ya, dan aku akan ajak sobat teror, jalan-jalan dulu ya, kita bandingkan jam sekitar jam 17.00 sama nanti jam 19.00, dan 10.00 malam seperti apa perbedaannya, oke ketika sudah di dalam kayak gini, aku ngerasa seperti kayak hawanya beda sobat teror, dibanding aku tadi di luar-luar sebelah sana ya, atau aku aku masakan di sebelah sana sobat teror, itu hawa beda lagi ya jadi kayak seakan-akan aku kayak dilepas ketika di sana memang bener-bener hutan ini mari, eh sebentar makan ya selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih oke sobat teror, selamat malam sobat teror semuanya sekarang jam menunjukkan pukul jam 7 malam tadi saya sudah selesai makan saya nunggu saya sebat tadi saya juga sambil ngopi, cuma saya gak record, karena takut durasinya kepanjangan, ini sudah selesai saya semua, aku sudah sudah, apa ya, masukkan asumsi, eh asumsi amunisi, sobat teror ya dan ini tuh aku niatnya mau ajak sobat teror untuk eksplor ya dan ini, ah dan ini berapa kali aku ngomong ya karena jujur sobat teror, ini aku panik jujur aku panik, aku bener-bener panik dan tidak seperti biasanya intinya hutan ini tuh ya kalau kalian minta ratingku ya dibanding gondowangi gondowangi itu seremnya 80% ini sudah ke 85 lah ketika memang malam hari itu perpindahan dimensi itu kayak kelihatan real nyata banget sobat teror secara aura, energi, hawa itu bener-bener kayak beda banget gitu kalian bisa denger disini suara-suara sudah pada berhenti semua ya kalian ya yang tadi sorenya ada suara dangdut ya asik pada itu sekarang pun jam 7 pun suara azan berkumandang pun tidak terdengar sobat teror ya samar-samar banget itu pun tadi aku tuh denger pas lagi azan isya ya itu kayak kecil banget sobat teror kok kayak aku mikir kok ini semakin jauh ya suaranya apa karena emang anginnya ke arah sana harusnya kan jam 7 kan ada sholat itu kan isya jadi aku tuh kan denger harusnya ada suara kok kayak gak ada suara ya aku mikir mana ya denger gak kalau ada suara kayak azan gitu berkumandang padahal ini jam 7 loh sobat teror harusnya ada azan isya gitu kan gak ada sobat teror makanya saya berpikir wah ini tuh kok malem kok jadi kayak horor banget ya masih kayak nimpang banget ya beda banget gitu loh kayak udah beda banget sobat teror udah kayak 30-70 berbandingannya gitu tapi aku akuin disini bener-bener yang aku rasain sama seperti yang kemarin-kemarin langsung serentak ada beberapa sosok yang ngeliatin aku udah tadi tapi tadi sore tuh ketika ada suara ada suara azan walaupun ada suara azan pun ya sekitar tadi jam ya jam 5 hampir jam 6 lah jam 6 itu itu suara nyanyi dari arah sebelah sana sebetulnya tiba ke kamera sana itu ada suara kayak suara keras banget dan aku kaget aku selalu ngecek kayak suara apa itu ya aku ngasih suara apa gitu kan apa gitu aku langsung mikir kayak waduh ini tuh aneh gitu hal yang aneh tadi aku udah tadi juga coba cari-cari barangkali ada apa pakai tadi headlampku ya yang biasa buat aku daki gunung juga aku ngeliat kayak gini ada pergerakan barangkali ada apa-apa gitu kan tapi gak ada apa-apa sebetulnya cuma hawa hawanya bener-bener itu campur aduk banget disini dan aku denger suara tergantung kayak ya aku tau itu suara hewan tapi menyerupai apa gitu sebetulnya yuk sobat doror aku anajak sobat doror untuk jalan-jalan lejul dan lihat sekitar seperti apa disini hawanya energinya seperti apa kalian bisa bandingin sendiri ketika tadi sore ya aku sentrong aku record sore sama kalian bandingin sekitar jam tujuan ini nanti kalian bandingin lagi nih ketika nanti jam 9 nya seperti apa ya jadi kalian bisa banding-bandingin nih ya compare meng-compare ya tugas seorang netizen kan meng-compare sukanya ya sukanya meng-compare apalagi aku tuh jujur tuh bingung ya ini aku sedikit curhat ya kalian mau dengerin silahkan mau ngeskip ya langsung di-skip aja ya aku tuh sering macam-macam komentar ada yang bilang gini kalau camping camping itu pake tenda kalau pake mobil nampai bukan camping nanti judul ada yang bilang gitu lah kalau camping fun kan di dalam mobil camping car kan ada istilah camping car kan bisa di dalam mobil kita nginep istilah camping itu sebenernya adalah kita menginap atau bermalam ya di sebuah lokasi dimanapun itu entah itu di tenda atau di mobil atau di mana intinya kita nge-camp kita menginap gitu loh gitu lah aku kadang-kadang kalau baca komentar dia lucu-lucu terus ada lagi yang komentar kayak bilang wah ini kalau sudah bawa-bawa orang tua ini pasti settingan gundulungu settingan terus aku harus gimana kalau emang realitanya seperti itu gitu emang realitanya emang diganggu dan emang seluruh keluarga aku itu memang peka semua dari papa mama sama aku adik aku adik aku ya adik aku kedua namanya Edo adik aku yang ketiga namanya Destin kita semua peka tapi yang pakai teori bodo amat pakai banget itu adalah papaku dan adik aku yang kedua itu pakai teori bodo amat dia itu dia itu mau ada suara apapun dia dia gak akan ngubris dia gak akan denger beda sama aku kalau aku mamaku sama adik aku yang paling kecil Destin itu kalau ada suara apa itu kayak kayak udah gelisah sobat-sobat beda-beda jadi memang keluarga kita memang percaya sama hal seperti ini ya kita kan makanya kembali lagi kalau kita percaya sama hal goib ya kita percaya aja kayak keluarga saya karena kita percaya goib kita percaya ada yang namanya Tuhan ada yang namanya hantu ada yang namanya surga ada yang namanya neraka ada yang namanya jin ada yang namanya malekat ada yang namanya iblis ada yang namanya apa kita percaya kita percaya seperti itu karena memang dunia ini itu misteri kehidupannya adalah sebuah misteri yang hanya Tuhan yang tahu makanya kita percaya Tuhan kita percaya sama Tuhan makanya aku juga ada disini karena aku harus punya iman yang kuat sobat doror ya ya gitu lah pokoknya jadi gajuh hati ya oke yuk sobat doror kita explore let's go nah ini sobat doror saya sudah mode explore ini ya tadi kan saya masak di area sebelah sini sobat doror ya saya masak di area sebelah sini ini adalah mode explore saya akan coba nekat untuk explore di area-area sini sobat doror dan kalian bisa lihat ya perbedaannya signifikan sekali jauh sekali sobat doror dibanding tadi jam 6 ya ini aku tadi siap-siap dulu buat nutup tenda dulu atau apa kalau gak ditutup takutnya kan ada ular masuk sobat doror ya jadi ini sekarang jam setengah 8 malam sobat doror gila setengah 8 malam aja udah hawanya udah merasa kayak jam 12 malam gimana nanti jam 12 malam sobat doror ya oke jadi disini itu saya ngeliat ada beberapa apa ya tumbuhan-tumbuhan yang kayak gini yang membuat hawa menjadi semakin angker ya disini ada pon ada suara kayak ada yang jalan kalian dengar tadi ya krek krek gitu kan luar biasa emang luar biasa ya begitulah goib semakin kita respon semakin mereka seneng sebuah doror sebenernya makanya kita pakai teori bodo amat biar gak di respon oke teori bodo amat nah ini ada ada batang pohon ya ini bukan akar-akar pohon yang sudah tumbang tapi gak tau pohonnya kemana ya aku takut dengati kali kayak gini apa tiba-tiba nemu ada babi sobat doror wah auto lari saya ya saya mulai ngerasa ada beberapa mereka disini suara-suara itu dari arah sebelah sini tapi aku tadi gak mau nengok langsung tadi ada suara sebelah sini sobat doror nah nanti tuh aku bakal taruh kamera disini-sinian nih sobat doror ya aku tuh pengen tau mereka tuh seperti apa wujudnya mereka tuh seperti gimana pengen lihat pocongnya seperti apa wah gila disini merinding parah parah disini merinding parah sobat doror kalian ngerasa gak sih disini merinding parah sobat doror ya lumayan merinding sobat doror disini tuh parah 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 saya seperti kalau disini tuh kayak ngerasa masuk ke dalam gerombolan orang-orang banyak tapi tidak terlihat sobat doror di area seperti ini nih aku tadi dari arah tenda sebelah sana itu ya sebelah sana disini terus habis itu aku kesini itu kayak udah beda banget daunnya lagi nih jadi kayak mantep lah pocongnya disini sobat doror begini ya ternyata ya semakin dalam hutannya seperti ini sobat doror ya tapi aku akuin bahwa Jawa Barat ini hutannya luar biasa luar biasa ini tuh deket hutan sancang sebetul ya tapi kalau hutan sancang di sebelah sana rumah yang jauh lagi ya beda beberapa jam lah sebetulnya beda beberapa jam sampai saya sampai ke hutan sancang suara tokek saya mendengar suara tokek disini ini kalau di daerah kalian tuh percaya gak sih kalau suara tokek itu adalah suara-suara yang membawa kita lebih wah kayak ada goib nih gitu kalian percaya sama hal gitu gak sih sobat doror apa enggak sobat doror tapi disini ngeliat kayak batu-batu sobat doror ini batu-batu loh sobat doror ini gua tahu saya mencium bawa pusuk saya mencium bawa pusuk disini wah bawa pusuk bener ini ini bawa pusuk sobat doror saya mencium bawa busuk disini saya mencium bawa pusuk di area sebelah sini dan kalau memang kamu mau muncul ya muncul aja gak apa-apa jangan ragu-ragu saya mempersilahkan saya tuh mau ketemu sama kamu ini jujur aku merinding banget ini jujur aku merinding banget jujur aku merinding banget ini tapi aku tuh malah pengen ketemu sama dia kan visi-visi aku kesini aku gak mau menghindar cuma aku pengen ketemu sama kamu mana sosok kamu tuh mana jangan kamu tuh beraninya ya kayak ngumpet-ngumpet gitu nyebelin soalnya kalau kamu ngumpet-ngumpetnya gitu soalnya tapi disini tuh baunya tiba-tiba tadi ada tiba-tiba sekarang hilang ini kadang-kadang dimatikan ya bener-bener tadet ini bener-bener gak konten sama sekali luar biasa tapi tadi saya mendengar suara di area sebelah sini di bawah sini di area jurangnya di bawah sini kesini-sinilah ini kan kesana aku tadi dari arah sebelah sana jadi aku tadi dari sana muter kesini baru naik disini-sinian itu ada suara-suara tadi dari sebelah kiri saya bauunya sumpah-gabau bauunya itu apa ya hei halo 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 suara terus suara terus mana wujudnya saya mau tau wujudnya mana jangan cuma suara-suara kalau cuma cuma suara-suara terus mah kamu namanya ngerjain saya kalau memang kamu ngerasa ganggu sama saya kamu ngerasa pengen ngomong sama saya ngomong sekarang saya mau tau wujud kamu seperti apa seperti apa juga wujud kamu aku tuh gak takut sama kamu sama sekali mau wujud kamu pocong tinggi pocong muka busuk juga saya gak takut saya mau tau doang seperti apa wujud kamu gitu loh jangan kamu ngerasa bahwa kamu itu adalah sosok setan berwujud buruk rupa kamu kira saya takut sama kamu tidak saya takut sama kamu mana kamu hah muncul sini kalau kamu ada di sini hah jangan cuma beraninya suara-suara tapi ketika ditodong mana penampakannya gak muncul beraninya munculnya di kamerasi tv doang kamu ketika saya tidur jalan jalan emang kutu kupret tapi kayak gini sobat doror mau sampai kapanpun sebenarnya gak akan muncul deh sobat doror kalau dengan cara seperti ini sobat dorornya hmm hmm tapi yaudahlah oke sobat doror aku gak berani sampai terlalu sana-sana juga ini aja udah kata-kata batu-batu ya takutnya tiba-tiba masuk ke goa atau goanya aku juga gak tau ya yang penting aku ajak sobat doror sampai disini-sini aja dulu disini aja udah ngerasa bahwa wang dan tadi sempat ada suara dari arah sebelah yang bawah sini sobat doror sebentar ayo nih sebelah sini sobat doror tadi tuh ada suara dari arah sebelah sini sinian sobat doror wuss 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 woi apa itu apa itu sobat doror ada yang terbang terbang guys tapi harus hati-hati disini tuh banyak hewan buas ya jadi harus selalu hati-hati stay hati-hati barangkali terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sobat doror yaudahlah pokoknya gitu aja aku bakal coba untuk istirahat dulu sejenak dan aku bakal taruh kamera tapi nanti sekitar jam setengah sepuluhan ya kemaleman jadi biar lebih hawanya juga atmosfernya juga lebih menantang sobat doror ya yuk kita kembali ke tanda lagi yuk meraih juga tadi apa yang terbang terbang sobat doror oke sobat doror ini adalah kamera cctv kedua saya ya saya taruh disini ini tadi yang kita eksplor bareng-bareng di area sebelah sini sobat doror semoga sih bisa mendapatkan ya sesuatu hal yang kalian inginkan disini sobat doror jujur aku disini merinding loh sobat doror sungguh bopong ini kalian tau kan ini sekarang ini hampir jam sekitar jam 11 malam saya tidurannya luar biasa banget ya karena capek sobat doror kalau di kota orang terlalu lama itu hawanya itu bener-bener kayak langsung tepar sobat doror ya oke jadi saya taruh disini semoga bisa mendapatkan penampakan yang kalian inginkan ya oke disini ya sobat doror ya yuk saya tinggal dulu untuk taruh kamera ketiga di deket tanda sebelah sana sobat doror let's go oke sobat doror jadi saya taruh kamera ketiga saya disini ya di depan sini menghadap ke di depan kamera di depan tenda saya yang tadi ada suara sobat doror itu di sebelah sini sobat doror ya dan kamera dua itu ada di sebelah sana agak lumayan jauh sobat doror dan menghadap ke arah yang sebelah sana sobat doror ya semoga bisa menangkap penampakan yang kalian inginkan disini dan aku jujur pengen bisa sekali bertemu dengan sosok pocong yang meneror saya sampai beberapa hari ke belakang ini sobat doror ya sosok itu kalau mau muncul muncul ya jangan kamu apa namanya menjebak saya disini sampai saya tuh bingung mau kamu tuh apa gitu ya oke sobat doror saya tinggal dulu masuk dalam tenda let's go oke sobat doror jadi saya sudah taruh kamera kedua kamera ketiga semoga bisa mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan ya sobat doror ya jujur overall yang saya lakukan disini adalah mencoba untuk mencari tahu apa maksud dari pocong tersebut mungkin ada beberapa sobat doror yang belum tahu intinya kalian bisa lihat di video sebelumnya dan intinya aku pengen ya semuanya masalah ini kelar ini adalah malam terakhir saya di Tasik Malaya karena aku harus besok-besok aku harus coba untuk next lagi next project lagi yaitu naik ke sebuah gunung angker dan semoga masalah ini hari ini kelar sobat doror ya oke saya akan coba untuk tenangin diri dulu apa yang akan terjadi kita gak tahu ya saya mau tenang dulu saya mau relax dulu dan semoga ini kelar amin selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 aku juga sekilas tadi, aku ya bersyukur banget, puji Tuhan, sampai sempat ngeliat kayak, ih sosoknya tuh, kayak ngeliat sosoknya tuh sekilas gitu ya, mungkin itu optimalnya dia, kayak dia tuh mempamitan sama saya juga, mungkin ya, tapi ya, intinya kembali lagi kita sebagai umat manusia itu dilarang berteman dengan segala jin syaitan atau hal apapun karena sifat mereka adalah sebenarnya mengganggu manusia gak ada namanya sebenarnya jin yang baik atau apapun itu, kayak sepertinya ya ini kan tergantung persepsi masing-masing ya, tergantung persepsi masing-masing tergantung kepercayaan masing-masing, kalau saya pribadi saya itu hanya percaya kepada Tuhan saya hanya mau menyembah Tuhan saya hanya mau bersahabat dan mengenal Tuhan, saya tidak mau terlalu berlebih-lebihan untuk berteman dengan saiton, bersahabat dengan saitan itu ada sesuatu hal yang menurut semua ajar agama pasti bilang bahwa itu adalah suatu hal yang musrik itu haram gitu kan karena sifat setan itu sama seperti hewan buas mau deket-deketnya hewan buas dengan manusia mau dia akrab, suatu saat kalau dia butuh makan itu manusia bisa diterekam ya mungkin gak dimakan, diterekam atau diserang gitu karena setan atau iblis sifatnya seperti hewan buas suatu saat mungkin dia butuh sesuatu ya mungkin embelem-embelemnya butuh sesuatu mungkin dia bisa menerekam kita menumbalkan kita atau mungkin dia bisa menjebak kita di dalam sebuah dosa atau sesuatu hal apapun itu gitu kenapa saya bilang gini sebat horor yang lama tau saya ya saya pernah berteman dengan iblis saya pernah berteman dengan jin-jin yang menyerupai sosok-sosok yang legenda-legenda gitu lah dan saya pribadi saya dilarang sekarang makanya saya berhenti untuk berteman dengan mereka-mereka yang tidak terlihat kenapa? karena visi misi saya adalah untuk membasmi mereka membasmi dalam arti itu saya ingin pengen ya membasmi para hantu dalam arti mengusir mereka kalau misalkan ada di tempat-tempat yang tidak pas contoh di rumah-rumah orang di mana kalau saya usir saya tuh pengen banget ya gitu sebat horor ya makanya petualangan saya tidak cukup tidak berhenti sampai disini ya jadi saya izin pulang sama kalian ya sebat horor ya terima kasih udah nonton video ini ya saya mau izin pulang next saya bakal ada di sebuah pendakian gunung ya gunung yang angker banget enget-enget-enget sebetulnya ya kalian pokoknya harus tetun gimana nanti disana gimana perjalanan saya kita berpetualang bareng lagi oke terima kasih udah nonton sampai video kali ini terima kasih banget ya karena tanpa dukungan dari kalian tanpa spoiler dari kalian saya tidak mungkin sampai di titik seperti ini ya kita let's go ke berapa ya sekarang ini subscriber 700 ribu ya semangat sebetulnya kita bareng-bareng lagi ya oke aku mo gak rasa yang merinding sebetulnya disini tuh kayak ngerasa kayak apa ya kayak gak ada yang boleh atau yang gak boleh saya pergi gitu loh kayak ini di belakang nih di belakang nih di belakang nih sebetulnya di belakang nih si aliran satannya di belakang nih sebetulnya di belakang nih sebetulnya sumpah push Wah 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 Sumpah 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 Bentar 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 Sebenarnya sebetulnya Nah ini sebetulnya Ini adalah di bagian depannya sebetulnya Tutup di hutannya Saya memang berditi di tangan-tangga hutan juga Mobil saya Dan saya merasa bahwa Tadi itu di depan saya ini Disinian itu ada sosok yang berdiri Tapi hilang lagi sebetulnya Dah ya Saya pamit dulu Saya mau izin pulang dulu sebetulnya Saya mau muter balik dulu Jadi mohon maaf jika saya ada salah-salah ucap Saya Stephanie Founder pamit dulu diri See you in the next video Salam pasukan sobat Ayo Ayo Sumpah sumpah Ada yang ngantok lagi sebetulnya Sumpah 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 Terima kasih.